kali ini saya akan melihat bagaimana jembatan Cikidang yang sedang diperbaiki menggunakan sepeda ini dan bagaimana situasi lalu lintasnya jangan kemana-mana kita saksikan pangandaran info channel backblog spesial oke sahabat sore ini saya berada di jalan raya banjar menuju pangandaran ini adalah jalur utama menuju kota wisata pangandaran dan situasi sore hari ini jalanan ramai setiap sore memang ramai dan kendaraan terlihat juga banyak dan di dekat atau di depan saya ini di sunset itu yang terlihat sahabat itu sedang ada perbaikan jembatan namanya jembatan Cikidang saya menyebutnya dengan Cikidang Bridge ya supaya agak kerenan sedikit ya oke suara ayam sahabat oke kita akan melihat bagaimana situasinya apakah memang benar-benar macet atau enggak ya dan kita akan buktikan kita akan lihat kesana nah oke kalau kita menuju jembatan ini sebelum ke jembatan kita akan mengalami atau melewati turunan atau pudunan ya pudunan ya nah ini sedang menurun atau mudun sahabat dan sebelah kiri kita ada rambu-rambu supaya kita antri dan supaya kita bersabar bahwa tengah ada perbaikan di jembatan Cikidang itu dan sahabat antrinya tidak terlalu panjang buka tutup jalan ini begitu efektif banget ya jadi proyek bisa jalan kendaraan pun bisa lewat lah paling menunggu 1-5 menit sahabat ya kita bisa langsung jalan lagi dan kenapa sih jembatan ini mesti diperbaiki kita akan lihat lebih dekat ya disini ada jembatan Bailey di sebelah kanan kita jembatan Bailey ini adalah jembatan darurat yang nantinya mungkin akan dilewati oleh sahabat semuanya ketika sahabat melewati Cikidang Bridge ini kita lihat oh Cikidangnya jembatannya memang udah agak tua ya udah agak lama ya kata orang tua dulu ini sudah sekitar setengah abad atau 50 tahun jadi batu-batunya udah pada lapuk ya kalau istilah garansinya garansinya udah hangus ya jadi harus diperbaiki lagi supaya lebih kokoh lagi sahabat nah ini situasinya seperti ini sahabat jadi lewat sini kita harus hati-hati dan bersabar karena sedang ada diperbaiki supaya kawasan pengadaran semakin tertata rapi dan jalanannya oke banget buat dilewati ini sahabat jadi buka tutup jalannya lancar ya jadi yang dari arah banjar kemudian dari arah pengadaran nanti gantian ya dari arah banjar masuk kemudian dari arah pengadaran juga masuk sahabat jadi antriannya tidak terlalu padat ya kecuali kalau misalnya lagi libur panjang itu pasti akan ya agak-agak padat ya oke sahabat kita lihat dulu bagaimana sih situasi pengadaran di sejarah hari ini itu sangat-sangat indah sekali nah oke sahabat sekarang kita akan kembali lagi ke sana jadi saya cuma motor-motor aja ya dari rumah menuju pengadaran dan sekarang dari pengadaran menuju rumah atau base camp pengadaran info asik channel yang ada di babakan ya yang di babakan ini terminal pengadaran di sore hari yang banyak kendaraan-kendaraan besar atau bus cepat yang tujuan ke kota besar ya seperti Jakarta, Bandung Depok, Bekasi dan sekitarnya nah ini situasi sore jadi antriannya ini tidak terlalu panjang jadi lancar lah jadi semacam istilah padat merayap kayak gitu sahabat jadi tidak terlalu lama ya cuma 1-5 menit sih kalau saya lewat sini kebetulan saya sih pakai sepeda belum punya mobil belum punya motor juga belum punya ya ini curhat sahabat oke kita akan lihat kepadatannya jadi ada bis di depan ada bis yang agak-agak-agak mepet sahabat wah ini harus memang ahli ya drivernya ahli sahabat ya ini itu kan sudah mepet sekali sahabat wow sudah hanya berapa cm tapi karena ahli ya bisa lewat seperti itu ya oke kita saksikan sahabat bagaimana situasinya oh seperti ini ya sahabat jadi tetap bisa berjalan lancar jadi hanya ada antrian-antrian kecil saja mudah-mudahan sebulan atau dua bulan ini bisa cepat selesai dan sebelumnya juga ada perbaikan jembatan di wilayah putra pinggan tepatnya di jembatan lembah putri sahabat dan sekarang sudah sudah-sudah oke ya sudah selesai oke kita akan lewat ya sekali lagi kalau tadi dari arah banjar sekarang dari arah pangandaran bagaimana situasinya ini tengah ada peninggian tanah untuk landasan ya istilahnya untuk fondasi ya untuk fondasi jembatan beli ya yang nantinya akan dipasang di sebelah kiri kita oke demikianlah perjalanan saya di sore hari ini tentang Cikidang Bridge mudah-mudahan sahabat bisa mengambil sedikit informasi yang bermanfaat dari back vlog saya di sore hari ini dan sampai jumpa di back vlog selanjutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.